Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bung Didik Kali ini saya akan membeli tutorial bagaimana cara membuat Stiker Whatsapp dengan foto pribadi ya Stiker Whatsapp dengan foto pribadi Cara-caranya adalah sebagai berikut Ikuti tutorialnya sampai selesai ya Yang belum subscribe mohon subscribe dulu Biar tidak ketinggalan info yang menarik selanjutnya ya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Pertama kita harus download aplikasinya Yaitu aplikasinya yang pertama Kita harus download stiker pribadi ya Stiker pribadi Ini di Playstore kita download Nomor satu ini Kemudian kita download background Eris ya Nomor dua ini Kemudian setelah itu Kita yang ketiga Kita download pixel lab Pixel lab Ya ini ya Oke Langsung aja kita langsung ke TKP Setelah semuanya itu didownload Jika dirinya kita download Ini didownload Ini didownload Kemudian kita langsung Kita foto dulu ya Kita foto 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 usahakan Latar belakangnya yang Warnanya sama Biar nanti kalau ngapus Enak kita ya Latar belakangnya Oke Fotonya disiapkan dulu Kita buka fotonya Saya sudah foto ini Contohnya seperti ini ya Latar belakangnya Warnanya sama Supaya nanti kalau kita Hapus latar belakangnya Ini yang warna belakangnya Hilang ya Oke Langsung aja kita langsung buka Buka aplikasinya Background erase ya Background erase Kita buka aplikasinya Untuk menghapus latar belakang Foto kita Oke kita langsung cari foto Yang akan dihapus Latar belakangnya Contoh adalah ini Ya Saya klik ini Dicrop sesuai dengan keinginan ya Kita crop sesuai dengan keinginan kita Dawn Selanjutnya kita pilih Dawn paling atas Dia Kemudian kita Kemudian kita pilih Yang auto aja ini ya Yang auto Ini Dan kemudian ini kita Yang paling atas ini Kita set ke arah sini ya Supaya nanti kayak enak Kita pilih auto Kemudian kita ini Sini ya Ya Setelah itu kita pilih Kita pilih bagian yang Mau dihapus Kita tekan aja Ya Cara otomatis Dia akan menghapus ya Ya Itu otomatis Dia udah menghapus Nanti yang Belum terhapus Kita hapus secara manual ya Untuk menghapus Untuk menghapus yang Tinggal sedikit ini Kita zoom dulu Ini ada Ada zoom disini ya Kita zoom dulu Baru kita hapus Manual ya Kita zoom dulu Kemudian kita hapus secara manual Sini ya Manual Kita klik Atau otomatis Auto Kita klik sini Kita tekan pass itu ya Pass Latar belakangnya ya Oke Selanjutnya kita zoom lagi Kalau kurang ya Kita zoom lagi Kita Klik manual lagi Ini Kemudian kita Automatis Sorry Automatis kita paskan Warna yang mau dihapus Oke Kemudian kalau Belum terhapus Tetap belum terhapus Kita pakai yang manual Kita pakai manual Kemudian ini Kita hapus secara manual Gini ya Kalau kurang gede Ini kita gedekan Dengan ini Menggeser kesini ya Ini ya Ini yang menggeser kesini ya Yang manual size ini ya Yang manual size Kita Geser kesini ya Ini secara manual Kita hapusnya ya Kemudian kita Zoom Kita hapus Pelan-pelan Ini ya Ya Ini terhapuskan Kemudian kita zoom lagi Bagian yang belum terhapus Kita hapus secara manual ya Kurang lebih seperti ini Jika sudah seperti ini Ya Kita hapus Yang kira-kira kurang Kemudian jika selesai Kita langsung Ini down ya Ya Dan Maka hasilnya seperti ini Lalu kita save Ya Maka hasilnya seperti itu Selanjutnya kita Ke foto yang Lainnya Seperti itu Sama ya Oke Hasilnya tadi adalah ini ya Hasil tadi Ini backgroundnya Sudah di Hapus ya Kemudian kita Masuk ke pixel lab Pixel lab Kita masukkan gambarnya Kita masukkan gambar Dari galeri Ini ya Ya Kita masukkan Down Ya Kita Perbesar Atau perkecil Sesuai dengan Keinginan kita ya Gambarnya Bisa diperbesar Diperkecil ya Dengan cara Mengeser ini ya Ya Sesuai dengan Keinginan kita Setelah itu Setelah Sesuai Kita Ini backgroundnya Pake Sang-sangparan nih ya Caranya Ketik ini Klik ini Menampilkan Transparan Transparan Oke Jika dirasa Sudah pas Baru kita Image Size ya Disini ada Image Size Sesuaikan dengan Ukuran ya Stiker WhatsApp tuh Harusnya 500x500 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 Ya Kita save Ini Paling atas Ini ya Kita save Save image Save to gallery Kemudian Saya yang ukuran lainnya Juga Saya Coba ya Ukuran lain Profil Widget ya Segini Coba Saya save juga Ukuran gede ini Saya save to gallery Kemudian Kita Pilih Macem-macem ya Ukurannya Biar nanti kita Tahu hasilnya Seperti apa Kemudian kita Ini Square Ada yang Square Ada yang Ukuran Youtube Thumbnail Segini Langsung kita Save Setelah kita Banyak ukuran Nanti bisa Kita pilih Di sana Oke Kita langsung Exit Kemudian kita Buka Stiker pribadi Ini Buka Buka Ini Maka Nanti akan Kedeteksi Langsung Di sini Harusnya Harusnya Langsung Kedeteksi Di sini Gambarnya Buat Paket Stiker Kemudian Klik Ini Klik Ini Buat Paket Stiker Buat Paket Stiker Kemudian Pilih Stikernya Ini Pilih Satu Dua Tiga Kemudian Minimal Tiga Kalau Masalah Kita Save Langsung Sini Kita Langsung Klik Tambah Apa Ingin Menambah Stiker 2 Ke Whatsapp Yes Tambah Langsung Kita Buka Whatsapp Seperti Apa Hasilnya Kita Buka Whatsapp Kemudian Kita Kirim Stikernya Kita Kirim Stikernya Dengan Klik Dengan Cara Klik Ini Klik Klik Ini Kemudian Kemudian Klik Bagian Ini Kemudian Kita Bisa Lihat Stiker Yang Barusan Bikin Ini Langsung Kita Kirim Kita Coba Kirim Stikernya Satu Dua Tiga Ini Adalah Hasil Tadi Oke Berarti Berhasil Berarti Telah Berhasil Terang Lebih Seperti Itu Cara Membuat Stiker Di Whatsapp Ini Sudah Berhasil Dengan Foto Sendiri Kalau Ini Saya Bikin Dengan Anime Yang Atas Ini Animasi Yang Ini Adalah Dari Stiker Yang Belum Subscribe Mohon Di Subscribe Dulu Supaya Jangan Ketinggalan Informasi Nanti Yang Lebih Menarik Tentunya Ya Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Terima Terima